Koordinator BEM SI sebut rumahnya didatangi orang tak dikenal usai demo 11 April. Jangan sok dapet ancaman lho, jangan-jangan antuk-antuk kangcilok itu. Terkait ponsel para ketua BEM yang diretas, memang benar dari ponselnya Kak Hardudin juga, selaku koordinator pusat BEMSIL Indonesia, sampai detik ini pun masih diretas. Jadi, waktu sudah 3 hari, handphone dia diretas, WA, dan akun Instagramnya pun tadi malam sempat diretas juga. Dan istilahnya diberikan postingan yang tidak baik di akun Instagramnya. Dan itu kita klarifikasi adalah hoax untuk di akun Instagram Kak Hardudin ASNDM. Dan sampai detik ini kita masih mencoba mencari cara untuk mengembali. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM SI, Kak Hardudin, mengatakan rumahnya di Riau didatangi oleh orang tak dikenal usai demo 11 April 2022 depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Orang tak dikenal itu mendatangi rumahnya di saat Kak Hardudin sedang berada di Jakarta. Orang tak dikenal tersebut menurut Kak Hardudin menyampaikan ke orang tua Kak Hard, bahwa ia tak ada kabar di Jakarta, yang menurutnya mau bikin panik orang tuanya. Bentar deh, di mahasiswa, kalau nggak dikenal bisa macam-macam sih. Orang nanya alamat kan bisa. Tukang jualan cilok atau es goyang juga bisa. Atau bahkan lagi utang dari bank? Dalam aksi Senin lalu, Kak Hardudin merupakan mahasiswa yang paling vokal menyampaikan orasi di depan gedung DPR, mahasiswa Universitas Riau itu juga, yang menjadi perwakilan mahasiswa menemui tiga wakil ketua DPR, yaitu Sufmi Dasko, Rahmat Goebel, dan Lodwich F. Paulus, serta Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Kak Hardudin menjelaskan ancaman juga datang pada dirinya, menjelang aksi 11 April, yang mengaku mendapat telepon dari nomor tak dikenal, yang isinya mengancam bakal mencelakai Kahar sebelum demo 11 April dimulai. Kak Hardudin menyebut, pengancaman seperti ini sudah sering terjadi setiap BMSI akan menggelar aksi nasional, namun baru kali ini ada modus para pelaku menggembosi aksi dengan membuat orang tua khawatir. Usaha pengembosan aksi ini juga terjadi pada anggota BMSI lainnya. Kak Hardudin menyebut, beberapa kampus di daerah bahkan memanggil pihak BEM sehari sebelum aksi dimulai. Beberapa mahasiswa lainnya juga mengaku mendapat teror sebelum aksi dimulai. Pertama ini yang perlu diketahui ya, seperti Bang Ali Muhtar tadi ceritakan, teknologi itu mudah lah, bisa dicari-cari-cari ya. Ketika orang ditarjet, kemudian untuk diretas oleh siapapun, kalau kita nggak tahu, saya nggak dalam konteks sana untuk mengetahui, itu bisa dilakukan. Jadi, apalagi dalam kondisi aksi, dan itu sering terjadi, yang mungkin pertama yang dicek adalah soal keamanan. Bahwa hari ini, 7 tahun Jokowi memimpin itu, lebih kepada prof terhadap kelompok-kelompok pengasihannya, bukan hanya tidak pro terhadap rakyat. Hari ini kami ingin memperingatkan, jikalau tidak ada perbaikan untuk 3 tahun ke depan ini, kami akan memperingatkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Jikalau tidak mampu perbaiki atau memperbaiki. Kaharudin mengatakan media sosial Instagram miliknya juga diretas, sejak 7 April hingga saat ini. Setelah dibacak, media sosial miliknya sempat menyebarkan informasi pembatalan aksi 11 April 2022. Begini ya, dek. Tolong jangan jadi menakut, apalagi pengecut dengan play victim mengaku diretaslah, diancamlah, diintimidasilah. Itu adalah konsekuensi yang harus kalian tanggung sendiri. Kalian ini tidak pernah belajar dari masa lalu. Saat demo kalian ditunggangi, kalian dengan entengnya mengatakan demo disusupi, justru kalian demo, makanya dimanfaatkan. Dan sekarang terbuktikan, demo 11 April kemarin, banyak ditunggangi kadron hingga rusuh. Kalian cuma bilang itu hoax dan bukan tuntutan kalian untuk meminta Jokowi mundur. Dan kalau demo rusuh, kalian cuma lepas tangan dan pura-pura kayak orang amnesia. Ujung-ujungnya pemerintah juga yang membereskan kekacauan ini. Kalian demo, lalu ditunggangi hingga rusuh. Itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Dan kalian juga harus berani tanggung jawab dong, kalau misalnya beneran kalian diancam atau diintimidasi. Jangan jadi penakut dan berlagap play victim malam mantan presiden prihatin. Masyarakat sudah muak dan jijik dengan demo murahan ini. Akibat yang kalian terima, yaitu menerima ancaman, tidak ada apa-apanya dibanding konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Kalau demo kalian jadi anarkis dan rusuh, fasilitas umum dirusak, aktivitas masyarakat terganggu, warga sekitar tempat demo terpaksa menutup usaha. Belum lagi, bicara soal kestabilan politik akibat demo yang ditunggangi. Ongkos politiknya terlalu besar. Belum lagi anggaran untuk mengawal demo dan memperbaiki kerusakan akibat demo. Dan kalian juga tidak merasakan bagaimana rasa sakit adik Armando yang digebuki paksa oleh masa. Kalian cuma diancam atau diintimidasi entah oleh siapa, lalu keluar-keluar ke semua orang. Bagaimana dengan pemerintah yang sering diancam diturunkan, direvolusi, dituntut mundur, diacak-acak oleh duri dalam daging. Justru kalau kalian mau demo soal pemilu, harusnya demonya ke menteri atau petinggi-petinggi parpol yang menyuarakan itu. Atau ke DPR. Salah alamat kalau kalian demo kepada Jokowi. Kalian bukannya tidak paham akar masalahnya, tapi memang dasarnya kalian bermental tipis. Dan di otak kalian yang bebal itu cuma demo-demo-demo doang bikin rusuh. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!